PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Dan ruang asesmen center ini saya ingin datang secara resmi dikenakan. Sejalan dengan hal itu, sampai dengan tahun 2014 telah dibangun ratusan bendungan di Indonesia. Manfaatnya mulai dari konservasi air bagi sumur-sumur penduduk di sekitar bendungan, irigasi pertanian, hingga pengendalian banjir. Total ada 203 bendungan di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibangunlah gedung balai bendungan yang akan menjadi tempat belajar, berkumpulnya para ahli, serta meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang bendungan. Balai bendungan memberikan dukungan teknis pengkajian dan penyiapan sarana teknis bendungan serta pemantauan perilaku bendungan di seluruh Indonesia. Selain itu juga untuk memberi dukungan teknis terhadap Komisi Keamanan Bendungan. Dengan adanya gedung balai bendungan, maka Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan lebih bisa memberikan dukungan manajemen yang terintegrasi dalam hal pengelolaan sumber daya air di Indonesia.